Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video cara mudah menyerbis shockbacker belakang motor bit carbulator atau vario carbulator dengan cara mengganti hidroliknya saja jadi caranya sangat mudah dan menggunakan alat yang cukup sederhana ya jadi teman-teman bisa mengganti sendiri di rumah tanpa harus ke pengkel ya yang sudah disiapkan disini ada shockbacker yang sudah bocor atau rusak ini punya motor vario carbure atau bit carbure lalu yang akan kita ganti ini hidroliknya jadi membeli hidrolik ini sekitar harganya 40 ribuan di toko online jadi caranya kita pastikan dulu yang akan kita ganti shockbacker vario carbure atau kvy ya sama lalu kita membeli dulu hidroliknya untuk shockbacker belakang fado carbure atau kvy punya bit carbure ya supaya ukuran panjangnya sama oke sekarang kita buka dulu ya kita lepas dulu shockbacker yang lama ini yang rusak oke caranya kita gunakan disini kunci 17 ya atau 14 nanti ketemunya lalu obeng min seperti ini oke kita congkel dulu disini ya kita congkel keluarkan oke seperti ini ya yang sudah masuk gunakan kunci pas 17 lalu kita buka menggunakan obeng seperti ini ya kita putar agak terasa ya oke oke sudah kenal oke sudah terlepas lalu lepas oke 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 sudah keluar olehnya jadi satu set hidrolik ini kita ganti saja langsung ya dengan yang baru untuk per dan cover dan cover dalam ini kita bersihkan dulu ya ya sudah kita bersihkan lalu sedikit di cat ya supaya kelihatan baru sekarang kita langsung pasang saja jadi jadi sebelum dipasang pastikan panjang hidroliknya sama ya dengan sebelumnya oke diukur panjangnya sama ya persis oke sekarang kita langsung pasang ya untuk pertama kita pasang dulu tutup bagian atas seperti ini kita masukkan dulu lalu kita pasang murnya ini kita pentokkan ya sampai kencang oke pastikan disini keceng ya oke lalu pasang tutup bagian atas seperti ini oke kita pasang seperti ini ya sebelum dipasang pernya kita ikat dulu bagian sini ya ini untuk menarik karena tidak menggunakan alat press ya kita butuh bantuan tali saja seperti ini nanti kita potong ya oke kita masukkan seperti ini jadi pair yang rapat kita taruh di bagian atas ya oke setelah terpasang pairnya lalu kita pasang cover dalamnya seperti ini oke sudah masuk seperti ini ya lalu kita pasang tutup bawahnya ya oke setelah terpasang semua ya lalu kita tarik dulu seperti ini kita tarik talinya oke kita tarik dulu ini supaya menekan ke bawah lalu kita pasang anting bawahnya oke kita putar sedikit ya oke setelah sudah masuk ulirnya lalu kita congkel lagi seperti waktu membuka ya oke seperti ini pastikan masuk dulu ya kita putar sedikit seperti ini kalau masuk lalu tali ini kita potong ya dengan cutter oke supaya lepas ya oke kencangan dulu sampai mentok ini ya sampai kencang oke sampai mentok ya oke sudah kenceng ini sangat kenceng lalu tali kita lepas oke kita tarik lepas ya lalu kuncinya kita lepas kembali oke ya sudah jadi oke jadi kelihatan baru kembali ya seperti ini jadi hanya mengganti hidroliknya saja yang sebelumnya bocor ya oke jika teman-teman sobek kerennya mati atau bocor ya bisa dicoba hanya mengganti hidrolik saja ya dengan menggunakan alat yang sangat sederhana seperti tadi terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.